Merespon maraknya kasus perundungan siswa di lingkungan belajar-mengajar, Presiden Jokowi Dodo meminta guru dan pihak sekolah untuk tidak menutup-nutupi kasus hanya demi nama baik sekolah. Imbawan ini disampaikan Jokowi saat menghadiri Kongres Persatuan Guru Republik Indonesia di Jakarta. Presiden meminta kasus perundungan di sekolah cepat diselesaikan dengan mengutamakan hak korban perundungan. Presiden mengingatkan, jangan sampai ada siswa yang tidak betah atau tertekan di sekolah. Sekolah harus diciptakan sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi para murid untuk belajar dan bersosialisasi. Jangan sampai ada siswa yang takut, ketakutan di sekolah. Jangan sampai ada siswa yang tertekan di sekolah dan tidak betah di sekolah. Utamakan pencegahan, utamakan hak-hak anak-anak kita, utamanya para korban. Jangan sampai kasus bullying ditutup-tutupi, tapi diselesaikan. Hanya kasus bullying ini ditutup-tutupi untuk melindungi nama baik sekolah. Saya kira yang baik adalah menyelesaikan dan memperbaiki. Maraknya kasus perundungan siswa yang berujung pelaporan ke polisi akan kita bahas bersama kriminolog anak Hanifah Hasnah. Selamat malam, Mbak Ifa. Selamat malam. Mbak, kalau kita lihat ini kan peran sekolah sebenarnya kan sangat krusial ya. Kalau terjadi di lingkungan belajar mengajar, sangat miris ketika mendengar Presiden sendiri meminta agar sekolah menjadi ruang aman bagi anak. Banyak yang menilai guru dan pihak sekolah seperti tidak berperan dan justru main aman. Pendapat Anda, Mbak? Oke, baik. Jadi sekarang kondisinya banyak sekali sekolah-sekolah itu yang guru-gurunya justru lebih takut dengan orang tua dari siswa tersebut. Karena apa? Karena ada beberapa seberdaya dari orang tua siswa itu yang lebih besar daripada kekuatan dari guru-guru tersebut. Sudah selayaknya kalau guru-guru seperti ini berarti harus ada teguran dari kementerian pendidikan terkait dengan hal ini. Karena bagaimanapun juga, semua aturan sudah dibuat. justru ya, jadi sebaiknya sekolah-sekolah sudah mengelisi peraturan-peraturan yang sudah ada dan itu juga telah sehingga anak-anak jadi berada di tempat yang akan bahkan dia juga terlindung dari bullying tersebut. Kalau Anda melihat sebenarnya beberapa kasus yang sangat viral ya di media sosial ini kan bukan sekedar cekcok begitu ya, tidak hanya kekerasan verbal tapi juga dipicu, perpeloncoan misalnya atau tradisi masuk geng sekolah apa yang kemudian menyebabkan hal-hal ini menjadi semakin marah semakin tidak terkendali dan semakin munculkan banyak korban yang tidak hanya trauma psikologisnya tapi juga terluka secara fisik? Oke baik, karena begini Mbak orang-orang kemasyarakat itu menormalisasi kekerasan ini itu yang pertama. Yang kedua, tidak di tegakkan secara nyata padahal aturan-aturan sudah ada. Nah ketika kesalahan atau kejahatan yang meragalala dan tidak di tegakkan secara nyata maka ini akan terus berulang terus berulang sehingga tidak akan bisa stop. Makanya ketika ada kasus terus orang tua melaporkan terus kepolitis yang juga menyambut terus akan menegakkan aturan ini adalah hal yang paling tepat yang harapannya adalah untuk menuju ke pantai kejahatan itu sendiri. Harapannya berarti memang ini ditekan sebisa mungkin ya Anda menyebutkan tadi bahwa ada rasa nampaknya pihak sekolah justru lebih takut kepada orang tua apalagi kalau kita lihat beberapa kasus ini orang tua yang membawa ke ranah hukum gitu. Ya betul. Jadi kalau ini tidak ditegakkan lama-lama akan tetap raja rela dan kekerasannya akan menjadi semakin meningkat karena poin-poin kekerasan itu sudah semua dilakukan luar maja yang seharusnya tidak melakukan hal itu. Tapi Anda melihat bahwa hal ini langkah orang tua membawa ke ranah hukum ini ada hal yang tepat untuk menekan kasus perundungan? Sangat tepat karena hak masing-masing orang tua adalah memberikan perlindungan terhadap anak terus sana anak yang berhadapan dengan hukum. Terlepas itu permasalahannya apa misalnya nih korbannya itu menjadi pribadi yang memancing untuk menjadi korban sendiri ini adalah hak orang tua untuk menyalahkan anaknya. Karena kalau tidak melaporkan itu justru menjadi orang tua yang abai. Anda tadi mengatakan bahwa terlepas dari pemicu dari korban ini ya korban tetaplah korban yang juga menjadi perhatian karena aksi-aksi perlindungan ini secara sengaja kemudian direkam bahkan disebarkan dan akhirnya viral. Apa yang menyebabkan anak-anak siswa pelajar ini nekat melakukan hal ini? Oke. Jadi mereka melakukan hal ini terus merekam itu harapannya mereka mendapatkan keuntungan dari cara dia menyampaikan itu. Dia akan mencari popularsitas, dia mencari dominasi. Karena sejujurnya mereka melakukan keuntungan itu karena ada hal yang diinginkan yaitu dominasi terhadap teman-temannya. Sehingga pada saat dia melakukan dominasi, dia berusaha memvideo-kan untuk menunjukkan ke orang yang lebih banyak lagi terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Tentang keberanian-keberaniannya. Tentang agresi. Biasanya anak-anak seperti ini anak-anak yang bermasalah. Bisa jadi karena bermasalah di rumah, bermasalah di sekolah, atau bahkan dia merelakan diri untuk masuk dalam geng-geng tertentu atau kita bersebut dengan geng delinquen dengan menyerahkan diri untuk mau atau bersedia melakukan keterasan. Ada beberapa pihak sekolah yang mengatakan bahwa sebenarnya sudah dicoba dilakukan secara kekeluargaan. Anda melihat eskalasinya lebih penting mana? Menyelesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu atau akhirnya manfaatkan video rekaman sebagai barang bukti untuk tetap saja? Dilaporkan saja ke anak hukum. Oke baik. Sebetulnya, menyelesaikan dengan cara kekeluargaan itu adalah cara paling baik. Apalagi kalau sudah bisa dilakukan restoratif gasif. Penggantian terhadap perugian atas korban. Bisa terbut perugian secara fisik, secara materi atau non-materi. Karena ini adalah penyelesaian yang paling baik. Karena bagaimanapun juga anak-anak itu tidak layak di dunia-dunia. Tetapi bila ini tidak bisa dihentikan atau apa namanya, saya terasanya sudah sangat-sangat luar biasa, sudah selayangnya dilaporkan ke kekeluargaan. Baik. Terima kasih Mbak Hanifah Hasnah, Kriminaloganak sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.